PEMBICARA 1 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 Seperti hari-hari yang lain, setelah soal subuh ibuku aktif di dapur. Masak nasi. Oh iya, ibuku selalu masukkan arang bambu saat menanak nasi. Hasilnya beras kualitas biasa akan menjadi pulen. Hemat biaya rasa nikmat. Dan perlu diketahui, air kami dari hasil resapan yang tersaring dengan baik. Air hujan yang turun, kami tadahi dengan pepohonan bambu yang kami tanam di belakang rumah kami. Pepohonan akan mengambil sebanyak-banyaknya air untuk diserap oleh tanah. Kemudian air masuk pada tandon filtrasi, dan air bersih terserap pada tandon penampungan. Lalu dengan pompa, air ditarik ke tandon penampungan atas untuk suplai kebutuhan sehari-hari. Oh iya, tenaga pompanya kita memanfaatkan energi sinar matahari lho. Minggu pagi ajang rutin kami adalah berkreasi dengan Limbah. Itu loh, sampah rumah tangga yang selalu dipusingkan semua orang. Kami sekeluarga seru-seruan sambil bercanda berkarya membuat ekobrik. Ekobrik sangat bermanfaat untuk banyak hal di lingkungan kita. Seperti membuat dinding pagar, sculpture, ruang bermain, dan lain sebagainya. Kalau ibu lain lagi, dia sibuk dengan tanaman hidroponiknya. Aku kasih tahu ya, skema pengolahan sampahnya. Sampah organik didaur ulang, maka akan jadi pupuk yang bermanfaat bagi tumbuhan. Sedangkan sampah organik kita pisahkan, dibisihkan, khususnya plastik, kita masukkan dan padatkan ke dalam botol plastik. Jadilah ekobrik! Save the plastic! Save the plastic! Capek kan? Makanya kita istirahat di teras rumah sambil menikmati teh daun bambu. Sementara sayur rebung serta tumis acar dari kebun hidroponik ibu sudah menanti untuk makan pagi. Sambil menikmati teh, ayah selalu memberikan motivasi hidup dan tausyah iman dan takwa. Agar hidup kami serasi antara bekal dunia dan bekal akhirat. Maklum, ayah selain pimpinan, iya juga taulah dan kami di keluarga. Jadi, kami ikut kata ayah. Ayo, makanan sudah siap. Mempererah silaturahmi antar tetangga dalam keberagaman, serta jadikanlah tempat kita sehat, selalu bersahabat dengan lingkungan. Maka alam akan banyak memberikan keuntungan bagi masa depan kita. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!